Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat berencana akan mempidanakan pihak kampus TIE AMM Mataram. Ada pun wacana pihak Pemda Lombok Barat untuk mempidanakan TIE AMM adalah setelah mendapatkan surat resmi dari pimpinan daerah kolektif Kosgoro Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dilakukan oleh Bupati Lombok Barat Haji Fawzen Halid saat ditemui selesai memimpin rapat yaulakan terbupati Lombok Barat pagi tadi. Fawzen menyebut kisru antara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dengan TIE AMM menemui babak baru. Pemda Lombar berencana akan mempidanakan pihak TIE AMM. Bupati Lombok Barat Haji Fawzen Halid menegaskan, wacana untuk mempidanakan pihak TIE AMM tersebut tampaknya ditindaklanjuti Pemka Pelobar setelah mendapat surat resmi dari pimpinan daerah kolektif Kosgoro Nusa Tenggara Barat. Bukan saya yang tidak lanjut di kejaksaan dan itu sudah jalan semua di kejaksaan. Semoga mereka bisa. Kita tunggu kasusnya. Dan dulu itu langkah-langkah juga dilakukan, termasuk kemungkinan juga di kejaksaan. Langkah itu akan diambil oleh kejaksaan sebagai pengacara negara. Ditambahkan Bupati Lombok Barat Fawzen Halid dalam hal ini hanya bersifat menunggu tindak lanjut dari kejaksaan. Dan untuk wacana eksekusi yang ditunda, diakui hanya menunggu proses kasasi. Tak hanya itu, Fawzen Halid menyampaikan ada banyak aspek yang turut mempengaruhi. Salah satunya SK tahun 1986. Sementara itu, Kepala BPKD Lombok Barat Fawzen Husniadi mengaku bahwa proses terkait sengketa itu jalan terus. Ia membantah jika proses tersebut melempam. Ia juga mengaku bingung dengan legal standing yang dipergunakan oleh pihak CMM untuk mengugat pihak Pemda Lombok Barat atas perbuatan melawan hukum. Yang mengugat kemarin di pengadilan di Lombok Barat itu adalah perkumpulan. Jadi sesuai dengan surat ini, tidak ada hubungan apapun perkumpulan itu dengan Lombok Barat. Jelas dan clear. Kedua, saya kan kemarin agak curiga juga waktu dia membalas surat ke sana kemari itu dari pihak perkumpulannya. Mereka selalu mengatakan bahwa yayasan garis piring perkumpulan. Jadi sebenarnya setelah keluar surat dari PDK KOSGURINUM, tidak ada hubungan apapun dengan itu. Terima kasih.